Kota Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Sabtu, tanggal 9 April tahun 2022 sekitar pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dilanda angin puting beliung diperkirakan ada 19 rumah warga yang rusak di mana seng atap rumah warga ini berterbangan Ada pun dari catatan awal yang hasil pemeriksaan Luran Kota Rantau Prapat Ibrahim Syah Putra Siregar mengatakan, dari lingkungan pekan lama terdapat 12 rumah warga yang rusak dan di lingkungan pinduan ada 7 rumah yang rusak Babin Saserda Junapurwanto dan Babin Kampip Mas Aibda Mardiani langsung turun ke lokasi dalam upaya membantu para masyarakat yang rumahnya rusak dilanda angin puting beliung sekaligus mendata dari dampak kerusakan rumah warga ini Terlihat seorang pedagang kaki lima yang berlindung di balik gerobak dagangnya tapi sayang angin bertiup terlalu kencang hingga gerobaknya pun ikut terbawa tiupan angin tersebut Selain itu, untuk informasi awal sejauh ini dilaporkan tidak ada korban jiwa Namun selain rumah ada juga tempat olangraga putsal yang roboh, bungkasnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!